Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamers Kali ini aku bakalan ikut RP naik kapal feri di game IDD guys Wah, kira-kira kayak gimana ya? Oke, daripada aku keburu ditinggal, mending aku langsung ikut aja temen-temen Oke, kita langsung naik mobilnya Mas Reksi guys Di sini dia pakai mobil yang akan ada di next update game IDD temen-temen Ini adalah Isuzu Elef Wow, mantap juga ya Ini pastinya kita naik kapalnya di pelabuhan temen-temen Oke, di sini kita mulai keluar Waduh, di kiri kita ini ada proyek dong Padahal biasanya nggak ada loh temen-temen Nah, namanya RP itu kayak gini guys Jadi mapnya bisa saja diubah guys Oke, ada yang naik lagi Waduh, kenapa di depan ada antrian lagi nih temen-temen Oke, aku coba ke depan ya Kita lihat guys, di depan sini ada mobil apa nih? Wow, ada mobil Pak Jerusport Polisi Militer guys Aku coba ikut high-ass ini ya Nah, nih kalau ini sepi temen-temen Mantap! Oke, kita mulai jalan Tuh, di bagian kanan ada dealer IDD Autowork Oke, aku coba lihat dari bagian dalam ya Aku belum pernah naik high-ass dari dalam guys Wih, untuk high-ass ternyata kayak gini temen-temen Di sini ada kursinya banyak banget Ada kursi yang dilipat juga guys Terus di depanku ada sopirnya nih Mantap! Wah, kayaknya kita udah sampai pelabuhan nih temen-temen Coba kita zoom out ya Wih, bener dong Di sini ada pelabuhannya Loh, ada palangnya juga temen-temen Jadi kalau mobil tinggi kayak gini lewat jalur kanan ya Kalau jalur kiri buat mobil-mobil biasa guys Oke, untuk pelabuhannya apakah ada yang berubah? Ini jalannya dibatesin Di sini ada kayak tendanya gitu Apakah ada pengecekan? Oh, kayaknya nggak ada nih Yaudah, kita lanjut Oh, ternyata di sini ada pengecekan guys Nih, kita disuruh baris Berjejer ada tiga baris temen-temen Oke, nih mobil-mobil yang di belakang kuda pada baris Loh, ini mobil polisi pajirunya juga ikut baris guys Loh, malah mau tabrakan dong Wah, ternyata di sini ada pak polisi yang ngatur jalan temen-temen Oke, di sini mulai masuk yang jalur kanan Nah, akhirnya ini Hai es ku masuk juga temen-temen Oke, nih di sini ada kapal raksasa temen-temen Oke, di sini mobilnya masuk Wih, ini kayak yang ada di pelabuhan-pelabuhan beneran ya temen-temen Jadi kita harus ngelewatin ini dulu Ini kalau kalian nggak ahli nyetir Bakalan susah sih Waduh, awas hati-hati mas Soalnya di bawahnya langsung ada laut Oke, pelan-pelan Apakah bisa? Wuh, bisa dong Mantap Dan di sini kita tinggal masukin mobilnya ke kapal temen-temen Oke, awas hati-hati mas Wah, agak ngeri nih Di depannya ada tukang parkirnya guys Tukang parkirnya adalah Mas Reksi Ini diarahin ya Biar kalian nggak nabrak kapalnya Oke Nah, jadi mobilnya udah berhasil diparkirin temen-temen Yuk, kita langsung turun aja Nah, kalau udah turun kita tutup pintunya guys Wah, realistis banget ya Yuk, langsung kita ke atas Jalan naiknya kemana nih? Wah, ini kita naik kapal jam 4 pagi temen-temen Bener-bener masih subuh ya Yuk, kita masuk Oh, ternyata di sini ada tangganya Oke, kita naik ke atas sama Mas Kai Wah, ternyata untuk bagian interior kapalnya keren loh temen-temen Jadi di sini ada tempat buat makan gitu Ini mungkin kayak bar gitu temen-temen Terus di sini ada tempat duduk-tempat duduk Buat ngobrol-ngobrol guys Coba kita kebocok sini Oh, ini baru barnya temen-temen Di sini cuma ada kayak gini Oke, yuk kita lanjut lagi Mas Wah, disini kita langsung naik ke lantai selanjutnya temen-temen Oke, di sini aku mau menjelajah ruangan ini temen-temen Tuh, di bagian kanannya langsung laut guys Wah, lautnya tinggi banget ini Jadi ngeri nih guys Coba kita ke bagian sini Apakah ada yang spesial? Oh, ini ada ruang kosong guys Kita ke paling belakang Wow, ada tempat apa ini? Ada tempat tersembunyi kah? Oke, kita coba naik ke atas lagi Kayaknya tadi ada lantai selanjutnya temen-temen Nih, ada tangga lagi ya Kita naik dan Wuhuu Apakah ini udah lantai paling atas guys? Disini ada tempat duduk lagi Oke, kita masuk ke ruangan mana ini? Dan Wah, ternyata ini udah lantai paling atas temen-temen Nih, aku udah di bagian balkon kapalnya By the way, ini kapal feri ya temen-temen Kita coba ke atas sini guys Wow, disini ada sekoci dong Mantap Kita lihat apakah ada yang spesial disini? Oh, nggak ada guys Yaudah yuk, kita balik mas Harap duduk di kursi mas Oke, kita cari kursi dulu Aku mau cari kursi yang ada pemandangan lautnya guys Dimana nih kursinya? Wah, mantap ini Ini pas banget temen-temen Disini ada kursi yang langsung depannya pemandangan laut guys Oke, kita duduk sini ya Wah, ternyata kapal ferinya besar banget temen-temen Ini udah mirip kayak kapal pesiar guys Disini kacanya banyak Untuk bagian depannya ini detail juga loh guys Di bagian atasnya juga ada sekoci temen-temen Sekoci itu kapal darurat temen-temen Waduh, disini kapalnya malah kenapa guys? Tiba-tiba getar-getar di laut temen-temen Wah, jadi ngeri nih Coba kita lihat keadaan di dalam guys Wih, malah terjun payung guys Waduh, kapalnya malah dihapus dong Kita malah terjun ke laut guys Nah, ini kita udah ada di tempat spawnnya lagi temen-temen Kita ada di terminalnya tadi guys Ya, aku mau naik mobil sendiri aja temen-temen Wih, disini kayaknya kita bakalan masukin mobilnya ke kapal sendiri guys Waduh, udah rame aja nih guys Penyeberangan ke kapalnya Wih, disini ada yang mau bawa truk dong Tuh, truk pusho mau masuk kapal guys Kita lihat nanti Apakah truk sebesar itu bisa masuk kapal guys Wih, disini truknya malah goling guys Wih, disini truknya malah gelempang di dalam Gimana woy? Oke, disini petugasnya ganti truk yang lebih besar Dan Wah, sama aja guys Malah nyambulung lagi Wah, disini ada yang bawa mobil apa nih temen-temen? Disini ada expander rally Keren banget loh guys Tuh, apakah mobilnya disini bisa masuk? Loh, loh, loh Kenapa kapalnya geter-geter temen-temen? Dan Akhirnya expander bisa masuk temen-temen Wuh, wuh Nah, ini aku udah ada di atas balkon lagi Loh, ternyata di atas pelabuhan ada helikopter temen-temen Oh, ini helikopter yang dipakai reksi kemarin guys Dipakai terus jatuh di jalan guys Oke, kita masuk aja Kita cari tempat duduk yang nyaman Biar kita bisa lihat pemandangan laut juga guys Jadi kalau kalian ikut RP kayak gini Kalian harus patuh sama perintah developernya guys Gak boleh ngeyel ya Biar RP-nya bisa berjalan dengan lancar temen-temen Akhirnya kapalnya jalan juga temen-temen Tuh, pelabuhannya ada disana tadi Kapalnya udah jalan sampai disini guys Mantap Kira-kira nih tujuan kita kemana ya Apakah ada kota baru di IDD ini guys Wah, ini helikopternya tadi temen-temen Wah, dia ikut juga guys Mantap Oke, kalau kapalnya pas baru jalan kayak gini guys Disini ada asapnya Waduh, kenapa helikopternya ngeri gini guys Nabrak-nabrak kapalnya Aku mau lihat pemandangan dari sini guys Tuh, kalau aku duduk disini tuh View-nya dapet banget guys Di depan kita langsung ada langit Di bawahnya ada lautan temen-temen Wah, bisa-bisanya ada kapal terbang dong Loh, ini guys Kapal kumala mau tabrakan Weh Untuk kapal satunya ini kayaknya adalah kapal TNI ya Nih kapalnya Ada alat-alat khusus gini guys Mantap Weh, bisa-bisanya Kapal disini malah konvoi loh guys Kalau biasanya kita konvoi naik mobil atau naik truk Sekarang ini kita konvoi naik kapal Loh, malah ngajak balapan Wah, gimana ini Ini penumpangnya langsung pada mual ini guys Kapalnya malah balapan Weh, ini kapal satunya malah bawa manusia raksasa guys Manusianya malah joget-joget woy Nah, kayaknya ini kapalnya bentar lagi sampai temen-temen Oke, sekarang kita lihat pemandangan dari dalam lagi guys Wow, disini ada satu kapal feri guys Kita sampai ke pelabuhan mana ini woy Nah, akhirnya kita sampai di pelabuhan yang kita tuju temen-temen Ini nama pelabuhannya adalah pelabuhan ketut Disini jembatan penyebrangannya beda temen-temen Oke, ini proses pemarkiran kapalnya guys Oh iya, siapa yang disini cita-citanya jadi nakoda temen-temen Coba jawab di kolom komentar ya Oke Oke, akhirnya jembatannya jadi juga temen-temen Wuhu Kayaknya udah boleh keluar nih Kita langsung keluar aja guys Akhirnya kita sampai di pelabuhan baru Loh nih, auto ada yang nyepon bis disini guys Oke, sampai disini dulu keseruan Kita naik kapal di game IDD guys Wah, seru banget ya Ini pengalaman pertama kaliku Naik kapal disini loh temen-temen Oke, terima kasih buat temen-temen yang udah ikut keseruan kali ini Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya Oke, see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax